Bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib iktiqat bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala dan wajib iktiqat bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jadi jumlah sekalian itu 41 aqaib maka wajib pula atas tiap-tiap mukallab mengiktiqatkan lagi dengan 9 aqaib ini bermula wajib iktiqat bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala kedua wajib iktiqat tanazuhu ta'ala anil agrod fi af'alihi wa ahkamihi artinya mahasudi Tuhan daripada mengambil paedah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya ketiga wajib iktiqat bahwa mustahil pada Allah mengambil paedah itu ketiga wajib iktiqat artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya ketiga wajib iktiqat bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya keenam wajib iktiqat hudusul alam artinya baharu sekalian alam ketujuh wajib iktiqat mustahil pidam sekalian alam kedelapan wajib iktiqat latakfir alisya'in minalkainat bitab'ihi artinya wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya kasambilan wajib iktiqat bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya wajib iktiqat jadi jumlah sekalian aqaid ini lima puluh aqaid maka lazim sekalian aqaid ini masuk pada makna la ilaha illallah sebab artinya la ilaha yakni la ma'buda bihaqqin artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya dan lazimnya ma'bub bihaqqin bahwa ia mustahniun an kulli masiwahu wa mustahirun ilaihi kullu ma'adahu artinya lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkahandak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya maka nyatalah kelaziman kekayaan Tuhan jalla wa'aza daripada tiap-tiap lainnya dan berkahandak tiap-tiap lainnya kepadanya dengan lima puluh aqaid yang telah tersebut itu maka terbahagilah lima puluh aqaid ini dengan dua bahagian bermula dua puluh dalapan aqaid lazim masuknya pada istighna'ihi ta'ala an kulli masiwahu dan dua puluh dua aqaid lazim masuknya pada itiqaru kulli ma'adahu ilaihi subhanahu wa ta'ala sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini dengan dua puluh lima aqaid maka bersama-sama lawanannya yang tiada tertulis disini menjadi sekalian itu lima puluh aqaid maka sekalian itu ada di dalam makna la mustagnian an kulli masiwahu wa muftaturan ilaihi kullu ma'adah illallah alhamdulillah kita sudah mempelajari lagi dan kita masuk sedikit ke dalam ilmu tawheed ada dua puluh sifat yang wajib bagi Allah kemudian lawanannya dua puluh sifat mustahil bagi Allah empat puluh sudah kemudian ada satu yang harus yaitu harus bagi Allah memperbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkan maka ini ditambah lagi dengan sembilan aqidah jadi tadi empat puluh satu ditambah sembilan jumlahnya lima puluh nah lima puluh aqidah itu terkumpul di dalam kalimah la ilaha illallah muhammadur ah bukan la ilaha illallah sampai disitu aja jadi di dalam kalimah la ilaha illallah itu ada lima puluh aqidah nah itu aja dahulu keringkasan nyata walaupun insyaallah karena penjelasannya lebih rinci nah akan datang cuma itu dahulu lalu kita kembali kepada nang nomor empat puluh satu yaitu pengarannya sifat yang harus bagi Allah ta'ala yaitu bahwa Allah harus memperbuat mungkin atau meninggalkan dia ya ya malam sudah kita kita pelajari secara akal itu harus saja bagi Allah jadi ini cuma secara akal benar aja artinya untuk memperbuat apapun kadada paksaan bagi Allah untuk mengerjakan sesuatu kadada paksaan bagi Allah untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan sesuatu antas arah Allah ta'ala karena inyalah nangkuasa inyalah pemilik sekalian alam jadi bisa saja seseorang hendak dimasukakan Allah ke surga seseorang hendak dimasukakan Allah ke dalam neraka terserah hendak diberi umur panjang terserah hendak dimatiakan lakas terserah hendak diberi ilmu lalu jadi orang alim terserah hendak diberi ilmu lalu jadi orang jahil terserah dan seterusnya lalu ng sepantasnya bagi kita semalam adalah seharusnya dari keyakinan ini, dari akidah ini maka sepantasnya di dalam hati kita itu ada timbul khauf dan raja nah itu semalamnya kalau lah kita bicarakan jadi jakakaya amalannya nampak nah imbas sudah mengetahui sifat nang harus, jawabannya amalannya adalah khauf dan raja, yaitu takut dan harap nah takutan kita kalau-kalau Allah Ta'ala memperbuat nang kada baik ya kalulah karena tasarainya aja bang dan tak bisa kaligus kita berharap, berharap mudah-mudahan Allah memperbuat nang baik-baik raja lawan kita dan inilah nang parlo ada di dalam hati kita lalu diantara dua macam tadi itulah khauf raja, nah ini kadu-duanya, kadu-duanya penting untuk kita genali di dalam hati kita jadinya ada takutnya masih halos harapnya masih halos nah ada takutnya genal harapnya nang masih halos ada takutnya nang halos harapnya nang genal ada kayak itu telah nah nang bagus nang mana jawabannya nang bagus tuh genal keduanya nah takutnya genal nah takutnya genal harapnya genal juga ya genal kebacaannya banyak kabarang aja takutnya banyak harapnya banyak itu nang parlo jadi parlo kita meningkatakan kadu-duanya supaya semakin kuat nah bisa juga istilahnya semakin kuat takut kita semakin kuat harap kita dan kainah hasilnya semakin kuat takutan semakin jauh lah kita daripada maksiat dan semakin kuat harap kita semakin rajin lah kainah beibadat dan ini nang dikahendaki jadi kehendaknya ini kayak apa supaya kita maksiat semakin jauh ibadat makin rajin kayak itu nang diharapkan dan maka bila ini sudah kayak itu maka insya Allah napa nang kita takuti akan luput daripada kita kita takutan nang diharapkan dengan jauh maksiat maka kita selamatlah daripada nang diharapkan kita hendak benar masuk surga dengan rajin baik ibadat insya Allah sampailah kita ke surga nah jadi berlaluan dengan takut dan harap kita akan selamat daripada nang kita takuti dan kita mendapatkan nang kita nang kita harap diantara yang paling ditakuti nang kita harapkan supaya jadi kita membicarakan takut berdahulu ini kisahnya pulang mana bagusnya nah itu pertanyaan mana bagusnya kita ini lebih banyak memperhatikan khaufkah lebih banyak memperhatikan harapkah nah pertanyaannya asalnya itu lalu ujar Imam Ghazali secara umum ujar Siden memang jakanya kawat tadi kadu-duanya kuat tadi itu seimbang tetapi karena keadaan manusia ini kada sama jadi sebenarnya kada kawa kada kawa kita itu memberi resep itu dengan satu resep jaka kaya panyakit itu kada sama panyakit contohnya aja mana bagusnya aja makan lawan minum mana bagusnya makan lawan minum pian jawaban pian apa jawabannya kada kawa kita menjawab karena keadaan berbeda ada orang nang lapar ada orang nang haus amunnya orang nang lapar tapi kada haus itu lebih baik makan daripada minum orang nang sudah makan tapinya haus itu lebih baik minum itu kan kada sama jadinya jawabannya jadi kaya ini perbandingannya ini ada memang orang nang saya lagi lapar saya lagi haus makanya perlu keduanya kaya itu aja jadi kaya jawabannya itu kada kawa mutlak itu ada perinciannya sesuai lawan keadaan cuma secara umum karena manusia ini pada dasarnya pemulaannya kaya itu tuh katuju maksiat kulir beribadat kaya itu tuh kalau lah nafsu kita masih amuratun bisuk menyuruh kepada kejahatan lalu secara umum kebanyakan manusia itu perlu khauf diperbanyak-banyak nah kaya itu jadi amunnya kita berbanding secara umum aja manusiannya karena rata-rata manusiannya pengulir beribadat nafsu manusia rata-rata katuju benar maksiat nah oleh karena itu ini berbanding secara umum aja dahulu manusia itu atau kita pemulaan umur kita nah itu lebih banyak khauf daripada raja itu dahulu tetapi karena ketika kita sudah sudah normal nah arti normal itu maksiat sudah jauh ibadat sudah rajin nah ini nang bujur karena sudah kehidupan kita nah ini ini kada mudah ini memerlukan proses nang panjang tuhuk dahulu mengajik tuhuk dahulu mujahadah ngarannya melawan nafsu sampai karena maksiat kawak sudah ampe dan ibadat rajin sudah wiritan wiritan lancar sudah kayak itu dunia nang kita cari bujur gasan akhirat kita gunakan nah ketika orang bujur jalan hidupnya sesuai tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu nang disuruh khauf dan raja seimbang nah kayaknya jadi nang mana nang dikuati kuat keduanya supaya supaya jaka kaya halar burung langkap keduanya kuat keduanya maka laju jalannya satu mat sampai ke tujuan jelas ke lelah jadi nang pertama selama nafsu kita masih jahat lagi ibadat pangulir maksiat rajin itu perlu dibanyaki khauf banyak takutan kemudian ketika sudah normal normal itu dalam artian baik sudah ibadat rajin maksiat kata kata pingin lagi biar diupah orang kata aku mengerang maksiat misal minum minuman keras padinya aku nampang bezinah dan sebagainya kata kata pingin lagi mencuntan aku ajit nang ada aja gesan bersinah kasa palah artinya nang halal aja kita kirim kita kata perlu nang haram nah orang nang kata itu perlu ngecub apa karanya seimbang khauf dan rajanya seimbang nah kemudian nang terakhir ketika kita sudah mendekati kematian nah ini amanya sudah binagaring banget sudah kita merasakan parak mati sudah pada saat itu perlu nang diperbanyak harap diganali nang khauf kada usah dipikirkan lagi alasannya ujar Imam Ghazali supaya nang pertama kita kawa cinta kepada Allah dan supaya lebih besar cinta karena harap itu akan menumbuhkan cinta kemudian nang kedua supaya kita khusnudhan dengan Allah dan supaya mati dalam keadaan baik sangka dengan Allah supaya mati dalam keadaan penuh hati kita cinta kepada Allah nah ini nang likahan lagi jadi ada tiga tadi ada nang seimbang ada nang dibanyaki takut ada nang dibanyaki harap nah kayak itu jadi cuma tahu kita kapan jadi masing-masing aja lagi berasa aku nang perlu dibanyaki takut lagi misal ujar nang saikong aku aku cukup nang seimbang karena aku sudah normal dan bahkan nang saikong aku ini sudah parak benar mati aku ini gunanya kau tadi kan supaya jangan maksiat sementara sudah tuha hendak mati hendak mati pengen maksiat lagi juga tapi hendak kata kau lagi juga hendak mencuntan ampun siapa dicuntan malahan di seorang dicuntani orang kata kau menyasahi yang kalulah denang lain-lain kata sarana narkoba lagi tak cium bau napa saja sedikit mauk kata sarana narkoba lagi tak cium bau katiyak abahnya saja mauk ke menang menang ada isian juga nah jadi tinggal secara umum tapinya kita perlu perlu menguatakan khaup perlu menguatakan kerajaan walaupun karena diantaranya tadi nang mana nang kita perhatikan itu tergantung keadaan masing-masing nah kemudian ada seorang ulama kisah ada seorang ulama ngaransidin imam sahal atas turi ujar siden disiden berkisah aku pernah tak mimpi masuk surga luar biasa lah ulama tuh mimpinya sampai gitu mimpi masuk ke dalam surga lalu ujar siden aku sampe menemui di dalam surga itu ada 300 orang nabi pulang di surga ada disitu 300 ikung nabi terdapat siden walaupun surga kalau luasan saling banyak kita disitu bertamu 300 nabi lalu ujar siden aku takut ini yang ketiga ratusnya jawaban sama yang paling kami takut selama di dunia adalah su'ul khatimah dan sakalinya ke itu jadi ini satu pelajaran di antara tadi kisah takut karena orang takut akan berusaha menjauhi yang ditakuti orang yang takutlah yang berusaha mencari keselamatan supaya yang ditakutinya jangan terjadi jadi sekalinya ini tiga ratus nabi yang menjawab dan ini berarti bukan hanya tiga ratus saja berarti yang lain-lain nabi-nabi yang lain wali-wali Allah ta'ala orang-orang soleh ternyata yang paling mereka takuti adalah su'ul khatimah kenapa maka kayak itu karena ternyata su'ul khatimah itu adalah penentuan kan segala sesuatu itu ditentukan dengan akhirnya bisa aja jadi model kayak kayak pertandingan lah pertandingan apa kah tinjuk misalnya aja tinjuk berapa ronda masih tinjuk 10 ronda misalnya aja itu lah tapi ingat lagi lawas kade bertinjuk ada 12 bahari 15 bisa juga kita anggap 10 ronda aja ada orang bertinjuk misalnya aja mulai ronda pertama sampai sampai pertengahan ronda terakhir itu aja tuh menang terus artinya angkanya nih menang ronda pertama ini menang angka sekian angkanya 10-0 ronda kedua 10-0 kayak itu aja pulang luarnya 10 kali memukul orang kadudakana sekali-kali sampai pertengahan ronda ke 10 tadi manang terus tetapi sebelum runcing dicatok tiba-tiba aja karena pukulan kelak lalu KO napa habar manang kalah sama dengannya sama dengannya kalah KO tadi pang kalahnya dihitung lah menang angka mulai 1 sampai pertengahan 10 tadi dihitung lagi bahunya sudah KO selesai nah itu itu perumpamaan suruh khatimah balik kita langkisahnya kita balik pulang mulai ronde pertama kalah terus bilang bibir pirot sudah nangka 2 dahi vincol nangka 3 apalagi ano wihang aranya rahang limbah nangka 4 kepala luk ada lumpak lagi lungkap dirihan artinya tapoyak dan saterosnya wah ini sudah asa musuh asa ianya dalam tangan luncat luncat saja sekalanya pas luncat luncat tapuk janya sekali langsung rabah maksudnya tadi kenapa habar menang menang KO jadi segala sesuatu itu ditentukan akhirnya nang ianya akhirnya nang ianya orang lomba lari itu juga lomba lari satu kilometer misalnya aja ada jauh-jauh sapal lomba pembelakangan taros mulai 100 meter pertama sudah di belakang taros sampai 900 meter sudah tinggal 100 meter lain tapi ada sisa tenaga digesaknya kawaman nyalib lalu pandau luan sampai ke garis finish kenapa juara kebalikannya balik aja pulang sama aja pandau luan taros payahnya tinggal 10 meter aja lagi habisan napas ditinggal akan orang ini perumpamaan segala sesuatu itu yang menentukan adalah akhir penutup disinilah yang ditakutkan jadi ada perduli kita apakah peistimewaan ulama besar ahli ibadah dan sebagainya ujung-ujungnya kayak apa apakah menuntung atau kebalikannya pulang ada orang kelihatannya jahat dan ini banyak contoh kisah atau sebagai contoh misalnya ada tukang sihir kan tukang sihir jahat kalau tukang sihir salah diantara yang paling jahat daripada orang jahat salah satunya tukang sihir bahkan tukang sihir ini menyembah Fir'aun gak pulang artinya kapir benar Tuhannya Fir'aun memusuhi Nabi pulang tetapi ketika di akhir umur mereka beriman lalu dibunuh oleh Fir'aun mati syahid mereka itu dan ujung-ujungnya bagus dan berbeda dengan misalnya ada kisah itu kisah-kisah orang-orang hebat-hebat luar biasa sampai kasabnya melihat lahul mahpus tetapi di akhir-akhirnya matinya dalam keadaan kafir jadi itu kesimpulan kita juga jadi salah satu yang perlu kita perhatikan untuk kita takuti nah disinilah nah kayaknya kita diantaranya yang pertama kita berdoa kita berdoa supaya jangan sampai su'ul khatimah kita terus berdoa memohon kepada Allah supaya mendapatkan husnul khatimah ada kalau masih ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah itu berdoa kita ketika tuntung be'amal apapun lah tuntung be'amal lalu kita berdoa ya Allah dengan berkat segala amalan yang sudah ulun kerjakan ini itu maksud ya Allah biha ini kadang berpaham kenapa aja maka biha kakari biha aja apalagi lalakihan kadang-kadang berbihah kayak apa ini cuma kami nyamper ya Allah biha ya Allah biha maksudnya biha itu dengan segala amal ibadah berkat ini batawasul dengan jadi tuntung be'amal tuntung sambayang tuntung baca ratib meratib dan sebagainya lalu mengangkat tangan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya husnul khatimah ya Allah dengan berkat segala amalan ini berikanlah kami husnul khatimah itu artinya ya Allah biha doa atau berdoa berdoa nah nangka dua jadi pertama berdoa tadi ya kalau jadi kita dulu perlu takutan diantara yang paling ditakutani kita itu adalah su'ul khatimah nah lalu kita berdoa supaya diselamatkan Allah daripada su'ul khatimah tadi kemudian nangka dua berusaha nah ulangnya jadi berdoa berusaha nah supaya kita jangan sampai su'ul khatimah kita berusaha supaya mendapatkan husnul khatimah jadi harus ada usahanya doa aja kada cukup kecuali disertai dengan dengan usaha nang parlo kita katahui dahulu su'ul khatimah itu ada dua macam su'ul khatimah ada dua macam kadu-duanya kada baik ngeran su'ul khatimah sudah kadu-duanya kada baik cuma nang pertama itu adalah su'ul khatimah nang paling berat yaitu nang menyebabkan kakal di dalam neraka ini nang paling kita takutani su'ul khatimah yaitu mati dicabut iman lalu jadi kapir lalu kakal di dalam neraka walau orang kada tahu artinya secah sangkan orang karena agamanya islam sehari-hari islam tetapi waktu mati itu imannya dicabut lalu di sisi Allah ini itu orang kapir walau dimandiki disambahyangakan dikuburakan dialkah orang islam bahkan mungkin keluarganya mau ulahkan kubah diendaki kain kuning tetapi di dalam kuburnya itu neraka saja sudah dan seterusnya di neraka itu disebut dengan su'ul khatimah berat yaitu orang mati kapir bahasa kita dicabut iman kemudian nangka dua kada sampai kepada tingkatan dicabut iman tetapi su'ul khatimah juga yaitu menyebabkan kainainya neraka juga dan walau kada kakal mulai di dalam kubur sudah disiksa kainain bahkan sampai ya walaupun ada harapan tetap ada harapan dapat syafaat dan seterusnya cuma secara umum tadi masuk neraka walaupun kainainya masih ada sisa imannya suatu saatnya akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga juga nah nangkita kehendaki kebalikannya yaitu husnul khatimah kita itu dalam keadaan baik sudah hanya remate minimal minimal kita itu karena lebih banyak pahala daripada dosa bahkan amunnya kawah habis sudah dosa kita pahala saja lagi jadi nangjelas kubur kita itu nyaman tinggal nyamannya saja lagi tingkat tingkat ada nang nangjelas jadi kabun daripada kabun surga mulai dikubur sudah itulah nang disebut husnul khatimah mati dalam keadaan baik kita telah mati dalam keadaan baik masuk ke dalam kubur kuburnya menjadi kebun surga dan seterusnya akan masuk ke dalam surga tanpa harus kenaraka dan ini kita harap jadi harapan kita kita berharap mudahan kita husnul khatimah kita takut kalau kita sampai su'ul khatimah apalagi su'ul khatimah nang berat nang ringan jangan juga ada kegampangan di dalam kubur disiksa nah lalu nang parlo tadi ilmunya ini nang parlo kita pelajari apagar penyebab su'ul khatimah nang nomor satu dan apa penyebab su'ul khatimah nang nomor dua supaya kita hindari nah ini usaha usaha kita itu belinya orang takutannya berusaha amunnya orang kadada takutan ya kadada usahanya karena merasa aman aman dan ini adalah orang nang tertipo merasa aman su'ul khatimah nang menyebabkan dicabut iman itu ada dua macam penyebabnya nah ini nang parlo kita ketahui bersama nang supaya kita hindari nang pertama itu adalah bid'ah nah ngarannya jadi ini supaya memahami arti bid'ah cuma bid'ah bukan sebagaimana yang biasa dipandir-pandir orang biasa itu lah itu bid'ah itu pemulutan bid'ah lain itu maksudnya bid'ah nang kita maksud disini adalah akidah yang berbeda bertentangan dengan akidah ahlusunah wal jama'ah jadi itu arti bid'ah bid'ah itu adalah akidah akidah nang sesat akidah akidah nang salah jadi ini hubungannya dengan ilmu tauhid dengan sifat 20 dengan ilmu iman jadi kita wajib belajar ilmu iman ini sesuai dengan ajaran ahlusunah wal jama'ah sesuai dengan ajaran rasulullah dan sahabat sahabat jangan sampai karena kita umpat-umpatan mengajih pelajaran tauhid pelajaran iman tetapi kada sesuai kada cucok dan berataan menganggap paling bujur berataan menganggap imannya yang paling bujur keyakinannya yang paling bujur jadi disini kita mesti hati-hati jangan sampai karena ada orang belajaran melajarkan tentang sifat-sifat Allah tentang zat Allah rukun iman yang dibicarakan tentang malaikat tentang kitab-kitabnya rasul-rasulnya tentang hari kiamat tentang qadda dan padar tetapi pahamannya kada sesuai lawan keyakinan ahlusunah wal jama'ah itulah yang disebut dengan bid'ah ini penyebab utama su'ul khatimah jadi hati-hati benar walaupun ada harapan sebelum mati tubat misalnya cuma perlu kita perhatikan bahwa yang terbanyak lah mungkin menyebabkan orang mati dicabut iman itu karena ini memang sudah kesalahan akidahnya mulai mengajinya sudah tak salah dan kadang-kadang ini merasa hendak lebih hebat daripada orang lebih tinggi ma'rifatnya daripada orang lalu empat mengajik kepada ajaran yang salah jadi hati-hati jadi baik tantang iman kepada Allah tantang iman kepada malaikat malaikat tantang iman kepada kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya dan lain-lain seluruh akidah-akidah ini wajib kita kita yakini wajib kita percaya wajib kita belajar nang bujur kayak apa nah kayak itu jadi ya sebagai contoh salah satu nang ahlus sunnah wal jamah yang kita pelajari ini kita belajar sifat 20 kita belajar sifat-sifat nabi ya kalulah kita belajar tentang malaikat dan sebagainya ini akidah nang bujur ini kayaknya ada nang malajarkan nang lain bahkan karena ya dengan parasanya pahaman-pahaman nang tinggi lalu kita rasa hebat oh ini aja kita nang aran ma'lipat nang bujur ini nang inti sarinya an padahal tadi sasat padahal bid'ah an itulah karena salah satu penyebab utama su'ul khatimah hati-hati dan nang apa ngarannya pelajaran sasat pelajaran bid'ah ini terus menerus ada di samping nang bujur pun terus menerus ada jadi model-model peperangan antara hak dan botil itu kadang pernah ada habis-habisnya mulai berhari sampai saat ini sampai hari kiamat memang di dalam dunia ini terus ada peperangan antara hak dan botil jadi amun nyenang hak terus kanya nyamanan kainot uang naraka amun nyenang botil terus siapa ke surga jadi mesti ada dan inilah hikmahnya Allah menciptakan dunia dan akhirat jadi Allah menciptakan dunia dan akhirat disitu ada surga naraka maka di dalam duniannya ada calon penghuni surga ada calon penghuni naraka cuma tinggal kita bisa-bisa memilih kira-kira nang calon penghuni surga bubuhan nang mana nang akidahnya bujur nang ilmunya bujur nang sanatnya sambung besambung bujur sampai ke Rasulullah itu tinggal kita cari lagi hati-hati di dalam memilih ini jangan tertipu dengan promosi-promosi murahan iklan-iklan nang kada bertanggung jawab nang memadahkan andihnya pambujurnya nang lain padahal kada jelas gurunya kada jelas sanatnya kada jelas kitabnya kada jelas ilmunya kada jelas kada jelas kakak itu tak mandak kada bersambung lawan Rasulullah hati-hati jadi ulan perlu ingatkan karena tamasuk bibinian ibu-ibu banyak di kampung-kampung di buncu-buncu dimanakah ada orang yang malajari pindah nyaman benar hujung-hujungnya prai sampai yang bertamat kadusah puasa lagi ada ngalih ma'urusi masalah haid tadi itu bangling ngalih ma'urusi ini kada bahasa sambah yang juga asa iya benar dan ini sudah paling tinggi makrifat karena selama masih ada yang menyambah ada yang disambah belum sampai lagi ilmu ujarnya kayak itu padahal gak menurun Al-Quran gak senap Allah ma'utus Rasulullah sebagai contoh tuladan kita sementara ga'wiyat lain pada Rasulullah ga'wiyat kada cocok lawan Al-Quran tapi memakai Quran juga iya memaham seorang padahal kada ahlinya membaca tafsir aja kada bisa ilmu bahasa Arab aja kada bisa ilmu alat tapi pandirnya maka benar hati-hati hati-hati dengan kakainan jadi coba makanya dilihati orang-orang bujur disitu takumpulan kitab-kitab bujur guru-gurunya bujur aramatnya kawa kita lihat akan ya Allah kakainan bujur sabujuran namunnya akalnya sihat pikirannya normal kawa aja dilihat ada ini kalombok nah ini pindah kata jelas siapa-siapa diatasnya banyak pengakuan-pengakuan benar aja bahkan bahkan ada di gunung manakah itu aku aja lawan guru kapoh kami sudah beresok ilmu sama aja ilmu kami karamputnya nah ini lawan pada hak kanan berdua dulu aja bilanya lain pada pelajaran kita disini berarti karamputnya ini hentak benar mengaku-ngaku bahwa ilmunya sudah ditikir di kapoh bujur sudah dapat setimpel apalagi yang sudah meninggal disambatinya benar itu seandaknya kami aku lawan guru sakumpul kayak ini aku nih murid guru saman mulia dan seterusnya aku mau ambil hijazah lawan guru cantong ujarnya kayak itu kita kata kalau membukti akan lagi si din sudah meninggal sampai ulun masih hidup jadi jualnya juga cuma kalau membila itu kata bujur kamu sudah meninggal tinggal kita di karamput banyak yang percaya ilmunya mengambil di sekumpul ilmunya mengambil di guru saman mulia bisa lawan guru bangil dan seterusnya sekandaknya menyambat hanya kita kita mengajari lawan si din tahu guru melajarkan tentang kakak itu bahari ulun di cantong ilmunya lawan guru cantong sama-sama kami mengajari sekumpul saya tahu guru sekumpul melajari itu insyaAllah guru cantong lawan ulun sama kami berbeda pelajaran sama mengambil dari guru sakumpul guru dari guru bangil mengambil dari sayyid amin khutbi dan seterusnya atau keatasnya ada kalampayan terusnya lawan guru guru berbeda berbeda sama kita kita menang kami baca itu juga dan mulai 6 hari dibaca sifat 20 6 dibaca kenapa jaka kayak pikirnya sabbil muhtad imam syafi'i akidah asyariah maturidiyah sebarian lalu ini kitabnya kadah jelas ada fotokopi fotokopi huruf latin bahasanya jelas yaitu bid'ah nah kemudian angka 2 diantara penyebab jadi nomor 1 tadi penyebab surah khatimah adalah bid'ah akidah ngangsalah ta umpat umpat lalu kita yakini benar di akhir umur ketahuan bisa dicabut iman kemudian yang bisa menyebabkan dicabut iman yaitu lemah iman kaitutulah nangka 2 jadi iman lemah ada nangka itu boleh jadi kuat imannya rajin ibadatnya kaitutulah cuma akidahnya salah bid'ah walau orangnya apa ibadat quran sehari sehat tahun baribasnya dibacanya cuma akidahnya lopet atau zikirnya sehari 70 ribu misalnya cuma akidahnya salah katap su'ul khatimah kadakawa kadakawa itu amalannya zikirnya dan lain-lain itu ini nang belempah napa sambuh yang napa apakah kadakawa menyelamatkan bila sudah akidahnya kada bujur kada jadi ini gabungan yang kedua ini iman lemah maksiat atau cinta kepada dunia yang kuat di dalam hati nah itu kenyataannya karena orangnya k7 maksiat jauh daripada taat ibadah lalu inilah penyebab su'ul khatimah dicabut iman artinya apa artinya ilmu agamanya kadak ada perduli agama itu islam itu cuma di ktp nya benar agama islam kada tahu sekadar percaya ujar orang Tuhan kita Allah percaya Nabi Muhammad percaya cuman sedikit kada tertarik hendak tahu napa gerang suruhan Allah napa gerang larangan Allah mengaji kata kapingin gawian luput hajah saban kalian haram nang digawih nang katuju benar ibadah kada dikerjakan sama sekali itu bahayanya genal benar itu bisa tadi sampai kepada su'ul khatimah jadi imannya lemah ilmunya lemah cintanya kepada Allah kada dah akhirat kada pernah tak pikirkan karena memang kada sampat kada ada waktu nang ada dunia jadi dalam hati bahkan nang dipikirkan tadi kayak apa supaya hidup nyaman itu aja dipikirkan kayak apa supaya makin sugih makin puas nafsu dan kada perduli halal haram bahkan maksiat lah nang rame beibadat kada dah tertarik sama sekali orang nang kekaya ini besar kemungkinan dicabut iman kena di akhir umur nah itu su'ul khatimah nang besar nah nang kedua nang perlu juga kita takutannya juga jangan sampai su'ul khatimah nang kecil karena ini tadi su'ul khatimah nang kecil ini bisa menyebabkan masuk neraka walau kada kakal walau kada dicabut iman penyebabnya dua macam juga nang pertama iman kuat tetapi banyak maksiat nah iman kuat tapi banyak maksiat jadi bujur aja rajin aja mengaji sudah ini kan menuntut ilmu nang kaya kita menuntut ilmu nang kaya kita ini salah satu daripada penguat iman dan rajin belajar sifat 20 nah jadi insya Allah kita tahu benar bahwa Allah melihat lawan kita hidup ini kadegasan di dunia aja bahwa dunia ini mazratul akhirah tahu aja sudah cuma kada kawa benar melawan nafsu hingga maksiat itu kada kawa ampeh jadi modelnya mengajik mengajik beribadat beribadat maksiat jalan terus ini bisa terjadi suul khatimah juga nah itu kenapa tadi kalah kainan cahaya kebaikannya dengan cahaya kejahatannya walau mungkin imannya kada hilang nyan apa karang kisahnya kayak itu aja tuh lah kayak ini kisahnya nang kada baik tadi campur lawan nang baik itu banyak benar contoh-contohnya itu kemungkinan besar karena nang kada baik itu lebih menguasai lebih menguasai kalah artinya nang baik misalnya 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 ada nang kada baik nang kada baik bau bau aja bau pian mantok ini maaf maaf pian mantok makan jaring bisa makan jaring lalu minyak harum jadi harum dari satu sisi harum tapi kayaknya yang butuh takkan itu nang manang minyak harum tian jaring tian barang aja pulang kita masak sayur misalnya aja kalau lah lalu banyak nang baik-baik cuma ada buat nang kada baik bisa ubah rasanya nang kada baik itu mengalahkan nang baik-baik dan seterusnya secara umum jadi bahayanya bahaya dicampur-campur bahaya kita mencampur-campur makanya aturannya kita ini apabila sudah mulai menuntut ilmu mulai beribadat itu seharusnya dimulai dengan tubat artinya jangan setangah-setangah aku nih beribadat hendak aja cuma maksiat ini kata ini berbahaya kayak itu aja itulah berbahaya dan walaupun kada mutlak pang tadi cuma bisa bisa menyebabkan suruh khatimah nang kedua bisa pahabisannya karena pas takkan kakadepannya hatinya ada wayahnya duduk di majelis kini tarang nanti tapi karena bila sudah rame malsiat kadep pulang ditakutkan pas kadep pas mati ma'udzubillah inilah tadi nang disebut dengan suruh khatimah itu di dalam kubur kada nyaman sakit dan ketika masuk ke dalam kubur sudah gambar dosa ini nang ma'anui kita dan walaupun kena ujung-ujungnya surga juga pang cuma lawas benar lagi nah kena nang ada mungkar nakir sulit kita menjawab karena dosa-dosa inilah nang nang nampak di hadapan kita dan walaupun itu hikmah Allah kena disiksa dahulu supaya habis dosanya walaupun kena ke surga juga dan cuma siapa hakun kita hakun langsung nang hakun jakahnya kawa langsung rawbatun minri abil jenah kubur kita ya Allah masuk surga lapang lagi kita jakahnya kawa bukan berarti kita kada berdosa kada cuma karena cahaya kita itu lebih mengalahkan gelapnya jakah bahasa kita pas tatarangannya kita mati itu dosa-dosa kita itu kada kawa mengalahkan kebaikan kita jadi jakah ditimbang tadi bukan berarti kada ada dosa tetapi ketika pahala lebih banyak masuk surga setelah itu dosa hilang jadinya nangkai itu yang kita kahan lagi jadi sekali lagi tadi walau kita ini ahli ibadah walau kuat iman tetapi bila maksiat terus dikakalkan itu bisa kepada surga timan nah tetapi nangka dua kebalikannya kebalikannya nangka dua ini walau orangnya rajin beribadat maksiatnya sedikit tetapi imannya lemah iman lemah itu nangkai apa ya itu kita tetapi handak berdetangar jadi sehingga walaupun pak ibadat pak ibadat aja orangnya cuma ilmu ada tapi ada ya kalau lah lalu pehabisannya dunia juga nangkai banyak di dalam hati akhirat kada tapi tapi kirakan ini jadi ada nangkai maksiatnya tadi nangkai kuat walau imannya kuat tetapi ada juga maksiatnya sedikit tapi imannya lemah kedua-duanya ini jadi ini bebalikan cuma sama-sama penyebab suruh khatimah nangkai dua nangkita kehendaki tadi nang nangkita kehendaki tadi yaitu kita ini iman kuat ya kalau lah iman kuat itu dulu nangkai pertama dan kemudian maksiat jangan ada nah kaya itu dan taatnya kita nangkai kuat ini nangkita kehendaki jadi nangkai paling ditakutannya tadi nilai su'ul khatimah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada su'ul khatimah insyaallah kena membicarakan tadi napa akidah nang 50 tadi insyaallah kena akan datang di halaman 10 itu masih ada kena pembicaraan ini sebelum kita tutup puluhan ada menyampaikan beberapa pengumuman ini minta mohon perhatian nangk pertama masalah penerimaan murid atau santri ME pondok pesantrin Ibnu Otaillah jadi ini sudah mulai kita buka pendaftaran tanggal 2 sampai dengan 7 Februari 2019 dan perlu diketahui karena katarbatasan kita masih membatasi lagi hanya menerima 2 kelas untuk putra dan 2 kelas untuk putri nah jadi bagi pian yang berminat untuk memasukkan anak ataupun cucu atau kemenakan dan lain-lain itu bisa minta brosur pendaftaran syarat-syarat dan sebagainya itu bisa minta di sekretariat nah kemudian pengumuman nangka 2 relawan untuk haul abah buruk nangka 14 nang rancananya itu karena ditempatkan di beberapa lokasi dan kita memang diminta secara resmi untuk menyiapakan ini bisa hari ini berkumpulan sesudah tanggah hari di majelis kita ini nah ini khusus lalakian kemudian gesan bibinian nah ini ada bibinian juga cuma ini lain pulang masalahnya karena bibinian kita ini kekurangan masalah ini gesan maulid nah gesan maulid khabsyi gesan khasidah ini yakla lah kita ini kekurangan jadi ini kami merekrut juga siapa nanghendak bergabung dengan ya maulid lah walaupun banyak kita bakasidahan aja yakla lah cuma perlu untuk latihan hampir-hampir banyak yang kata kawa lagi ini karena dengan kesibukan dan memang perlu ditambah jadi secara umum terutama yang anum-anum ini lah yang tuha-tua kata ulun tarima karena yang ada-ada ini aja sudah tuha-tua kesibukan ngalih benar latihan kata tapi kawa datang yakla lah macam-macam kesibukan lah jadi ulun 20 tahunan ke bawah atau ya ke atas sedikit lah kurang lebih sudah 60-70 kada usaha jadi yang penting karena mbak Asar jadi siapa hendak kumpat dari mana aja kita terima karena insyaallah Ustazah Hafibah langsung memimpinnya karena supaya adalah kegiatan kita karena diatur kapan latihannya kemudian pembagiannya mungkin yang ini cucuknya membecakan maulid yang ini bakasidah yang ini tarbangnya yang ini tukang menyahutnya ya kalau lah nah banyak dibagilah nyenangkan dibisan apa-apa tukang bawa akan berjanji itu bahasa orang bahari orang bahari itu bila nyenangkan dibisan apa-apa membawa akan berjanji membawa kitabnya benar hijau orang tulakan seorang tukang bawa akan berjanjinya barang hantar pakai jadi mungkin mbak Asar mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing jadi sehingga makin ramai pulang jadi lalakian Alhamdulillah kita rutin itu setiap malam Sabtu ya kalau lah untuk bibinian belum lagi jadi mungkin banyak yang perlu di banyak ke bujur itu cuma silahkan begabung mbak Asar disini lalu ada pengarahan-pengarahan nah itulah kira-kira yang perlu kita ketahui bersama mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan kita diberikan tauti khidayah oleh Allah Ta'ala sehingga kita kalau mengamalkan ilmu yang diberikannya amin 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 Alhamdulillah